Kalo gue sih gak bakal gue ambil ya kerjaan kayak gitu Kayak, udahlah lu Kerjanya 12 jam, istirahat cuma 15 menit Gak dibolehin sholat juga gitu Tapi, balik lagi ya Karena kan ada juga orang yang berpendapat Atau berprinsip kayak Yaudah yang penting gue cuan, yang penting gue kerja Yang penting gue keterima kerja, gak nganggur Masalah ibadah itu kan urusan gue sama Tuhan gitu Lu gak usah peduliin gue gitu Yaudah itu urusan temen-temen semua Tapi kan kalo perspektif gue, kalo gue pribadi Gue lebih memilih tempat kerja yang Tidak membuat gue lalai akan ibadah gue Malahan kalo bisa, gue selalu tempat waktu sholatnya gitu kan Temen-temen gue usah takut Ada kok yang kayak gitu Karena gue pernah dateng ke klien gue di daerah Cikarang Itu biasanya kan kalo perusahaan kan istirahatnya jam 12 Tank sampe jam 1 ya Nah, di dia itu istirahatnya dimajuin Karena zuhur itu kan sekitar jam 12 kurangan Nah, dia itu istirahatnya dimajuin Dari jam setengah 12 sampe jam setengah 1 Supaya apa? Supaya karyawannya semua bisa sholat tempat waktu Dan bisa berjamah juga Jadi, buat temen-temen yang memang punya prinsip Lu gak usah takut sih Kalo lu mementingkan Allah Itu rejeki juga yang bakal mengikuti gitu Ketika lu punya prinsip bahwa Agama, ibadah itu nomor 1 Allah bakal ngasih jalan buat lu Tempat kerja yang terbaik buat lu Jangan pernah takut Terutama buat lu sekarang yang ngerasa kayak Di tempat gue, gue susah banget sholat Di tempat gue, malahan Jumatan gue selalu banget skip Ya lu, ikhtiar aja lu yakin Lu harus tinggalkan itu secepat mungkin Lu berdoa Dan yaudah Yakin aja Janji Allah itu pasti Ketika lu meninggalkan sesuatu yang buruk Yang membuat lu lalai Dalam ibadah Lu pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik Oke? Semoga terus temen-temen semua Semoga kalian semua Cepat dapat keterima kerja Di tempat yang kalian pengen Oh iya Kalian harus ingat juga Ada satu kutipan Bahwa Allah itu adalah Sebagaimana prasangka hambanya Nah lu yakin gak?